Halo sobatku ini Samsung Galaxy chat di jaman nya HP ini sangat familiar sekali di kalangan dengan anak muda karena desain yang fresh dan juga HP ini sudah mendukung OS Android dan selain itu HP ini udah ada fitur tombol qwerty nya sehingga HP ini sangat digemari anak muda karena mempermudah untuk kegiatan chatting di kala itu sobatku jadi apakah HP ini masih worth di tahun 2023 ini sepertinya kita harus mereview ya di video kali ini oke ini dia HP Samsung Galaxy chat ini saya dapat dari online dengan harga 100.000 bekas dan kondisinya batangan seperti ini dulu HP ini sangat familiar sekali di jamannya ya pertama kali keluar 2012 HP ini sangat terkenal sekali sangat familiar sekali di tengah-tengah anak muda jadi saya penasaran karena desain yang unik ya Oke kita lanjut aja ini ada speaker di bagian atas ini dan di samping kanannya ada sensor dan ada tulisan Samsung layarnya ini 3,3 inci dan udah bisa touchscreen dan di bawah tombol layarnya ada tombol pilihan tombol home dan tombol kembali ini bisa disentuh ya sepertinya layar sentuh tapi fungsinya untuk tombol ya oke dan di bawah tombol ini yang tiga biji ini ada tombol qwerty dan selanjutnya kita lihat di sisi kanan atas samping kanan ada tombol on off di bagian sini dan kita lihat bagian bawahnya sisi bagian bawah ada lubang mikrofon lihat ada disini lubang mikrofon dan ada port charger model mikro oke lanjut kita lihat di sisi di kirinya samping kiri ada tombol volume atas dan volume bawah dan disampingnya ini ada tempat gantungannya gantungan HP ini pakai tali dan kita lihat bagian sisi atasnya ada port check audio dan ini ada lubang untuk membuka back cover HP ini ya oke dan selanjutnya kita berlari ke belakang di belakang ini ada kamera 2 megapiksel dan di sampingnya ada speaker oke lanjut kita buka back cover HP ini nah ini dia baterainya kelihatannya baterai masih ori ya dapatnya kita ori dan kita letain dulu HPnya baterainya modelnya seperti ini dia isinya 1200 mAh kita letain dulu selanjutnya kita lihat bagian dalam HP ini ada slot SIM slot SIM besar dan kita beralih sebelah kanannya ada slot micro SD dan kita beralih ke sebelah sini ada logo Samsung dan beserta tipe HP HP ini yaitu b5330 dan juga nomor imejnya ada di sini ya oke lanjut kita masukkan kartu SIM beserta micro SD dan lanjut kita pasangkan baterainya dan mudah-mudahan HP ini hidup dengan normal dan bisa membaca tipe kartu ya Yes hidup langsung ada tulisan Samsung Galaxy chat gtb5330 oke dan langsung ada logo Samsungnya seperti ini dan ini dia tampilan pertama Samsung Galaxy chat lanjut di bagian sudut kanan atas sini ada jam logo baterai dan sinyal bar dan dibawah ini ada jam dan ini tampilan dibawah ini icon icon atau menu-menu lanjut kita masuk ke pengaturan mau lihat tentang ponsel ini kita geser ke bawah selanjutnya kita ada berklik versi Android dan HP ini sudah menggunakan OS Android Jelly Bean ya versi 4,1 tapi kalau sebelumnya HP ini bawaan dari pabrik OSnya itu ice cream sandwich versi Androidnya tapi karena udah di-update mungkin ya dari sananya hari ini HP saya beli bekas lanjut penyimpanan HP ini 4GB dan sisanya tinggal 3,43 ya 3,43 GB dan masih bisa kita tambahkan dengan memori micro SD hingga 32GB dan kalau HP ini hanya RAM 445 MB kurang dari setengah giga sobatku jadi HP ini RAMnya kecil ya Baiklah kita lanjut kita lihat hasil kameranya lanjut kita akan melihat file yang tersimpan di HP ini kita masuk ke file saya dan semua file dan XS SD card ini dia tempat penyimpanan memori yang kita masukkan tadi ini file-file yang tersimpannya di micro SD atau memory card lalu folder yang di atas ini ini bawaan HP ya atau memori internal HP ini dia tersimpan di bagian sini ya sobatku lanjut kita coba play musik dan hasil speaker nya seperti ini selamat menikmati ya kalau suara speaker HP ini menurut saya hanya standar aja jadi lumayan untuk hiburan dengan musik menggunakan HP ini dan keunggulan HP ini yaitu untuk urusan chatting atau urusan mengetik ya di HP ini sangat cepat dan memang didesain untuk kegiatan mengetik untuk kegiatan mengetik makanya nama HP ini Samsung Galaxy chat jadi dari tombolnya ini memang nyaman kita menggunakannya empuk dan untuk urusan mengetiknya cepat ya cuman kekurangan dari tombol kuartinya ini sangatlah kecil sekali ya kalau untuk anak muda masih oke oke aja sih tapi kalau udah orang tua yang menggunakan HP ini sepertinya agak susah ya karena dari tombolnya yang kecil seperti ini jadi khusus untuk anak-anak muda ya yang cocok menggunakan HP ini dan kalau urusan kegiatan yang lain seperti kita menggunakan aplikasi bawaan dari Samsung chat ini ada aplikasi namanya chat on dan disini enggak bisa digunakan lagi dan alhasil aplikasi ini enggak bisa kita akses karena muncul selalu jaringan error dan saya coba juga update aplikasi ini melalui Playstore namun Playstore nya bermasalah juga tidak bisa kita akses nanti Playstore ini tertutup sendiri dan kita ulang terus untuk mau akses Playstore ini selalu aplikasi Playstore nya tertutup bermasalah juga di Playstore nya jadi kita mau update aplikasi di HP ini udah payah ya jadi aplikasi aplikasi chattingan di HP ini jadi enggak berfungsi dengan normal karena udah ketinggalan versi jadi kalau mau kita update juga udah payah karena Playstore nya enggak support lagi mungkin karena OS nya yang udah lama sekali ya menggunakan OS Jelly Bean ya jadi kita mau akses Playstore enggak bisa selalu berhenti dan saya coba juga install aplikasi WhatsApp dan hasilnya enggak bisa muncul pesan tidak ada sambungan jadi seperti ini dia jadi tahun tahun ini HP ini enggak worth it ya enggak worth it untuk kegiatan chatting mencetting lagi dan saya coba juga akses YouTube di HP ini dan sepertinya enggak bisa karena aplikasi YouTube yang di HP ini udah ketinggalan ya mau kita update nggak bisa di Playstore jadi buat kalian sobatku ada yang tahu caranya untuk mengatasi masalah ini boleh ya boleh kalian share kepada kita di kolom komentar dan saya coba untuk akalin HP ini saya akses media sosial di aplikasi browsingnya dan loadingnya lama ya pertama kali di aksesnya lama dia masuk ke Facebook ini saya coba tapi setelah itu lancar ya setelah udah masuk ke Facebooknya sepertinya lancar aja dan saya coba akses yang lain seperti YouTube namun YouTube nya ngolak banget coba kita akses ya kita harus punya kesabaran tingkat tinggi kalau enggak kita emosi ya menonton di HP ini karena kita mau play YouTube di HP ini lama banget deh lama dia memplay di aplikasi browsing ini seharusnya sih kalau kita mau nonton YouTube di HP Samsung Galaxy chat ini ya harus langsung melalui aplikasi YouTube nya ya cuma karena aplikasinya udah ketinggalan versi jadi enggak bisa kita gunakan lagi untuk nonton ya selalu bermasalah ya kita manfaatkan aja aplikasi browsing untuk secara darurat ya kalau mau nonton YouTube YouTube walaupun lambat namun kalau kita lanjutkan ke Google map HP ini urusan Google map masih oke oke aja masih lancar aja masih bisa untuk kita gunakan untuk merute jalan kalau kita mau kemana kita enggak tahu jalan kemana kita bisa manfaatkan HP ini untuk merute jalan menggunakan Google map dan di tahun ini masih worth it ya aplikasi Google map nya lihat lancar-lancar aja enggak masalah cuman kalau kalian menggunakan HP ini harus Wifi ya kalau kalian gunakan data sendor di HP ini sepertinya ngelek banget di HP ini karena jaringan HP ini masih 3G HP belum 4G jadi kalau urusan 3G ngelek banget di HP ini makanya di sini saya gunakan Wifi untuk berinternetan di HP ini ya dan ada satu lagi keunggulan dari HP ini bisa membaca file PDF ya bisa membaca file PDF file Microsoft file Excel PowerPoint sudah bawaan dari HP Samsung Galaxy Z ini bisa kita manfaatkan untuk membaca file PDF ya di sini dan juga file-file yang lain seperti Word Excel PowerPoint cuman kekurangannya nggak bisa kita edit ya file-file tersebut hanya untuk membaca aja ya untuk tahun ini masih worth it lah untuk anak sekolah kalau untuk buat anak sekolah masih bisa ini HP digunakan okelah sekianlah review kali ini semoga bermanfaat dan kalau ada informasi tambahan boleh ya kalian share kepada kita di kolom komentar sobatku sobat tahu ada yang tahu untuk bisa yang mengupdate aplikasi-aplikasi di Samsung Galaxy Z ini ya agar HP ini bisa kita manfaatkan dengan fitur-fitur ceknya ya dengan menggunakan tombol qrti okelah dan jangan lupa kalian subscribe kalian like kalian share channel ini dan sampai jumpa lagi di video berikutnya